Intro Kenapa bener, Ki, di film ini ada teori konspirasi tentang makhluk nyata dan makhluk gelap itu ada di situ di film itu, Ki? Ya kalau saya amati filmnya ya, artinya budaya pemujaan iblis yang ada di luar negeri juga dibawa ke sini dengan kearikan lokal Oh memang ada, ada unsur dari luar negeri pun sama, di sana ada juga ya? Ada juga, di film itu bahkan ini ada satu kitab ya, ibaratnya ini salah satu kitab rahasia yang dipakai untuk kalau zaman dulu itu disebutnya pengabdi setan, bener, berhubungan dengan demon lah ibaratnya Itu kitabnya namanya Grimorium Verum Grimorium Verum, itu dari luar negeri berarti? Dari luar negeri, itu adalah anak dari kitab yang namanya adalah Key of Solomon Kita cerita tentang setan yang mungkin jelek gitu ya, ini sakit hati juga? Mungkin dia nggak perlu kita cerita jelek pun sakit hati itu sangat mungkin sekali, apalagi diceritakan jelek Tapi saya sempat membuktikan bener Om Don, waktu saya nonton ini pengabdi setan ini, karena ada itu pocong lagi sujudnya Saya bilang, wah ini masalah, ini naruh ginian di sini Ibaratnya, kan itu sosok ya, dibikin seperti pocong gitu ya Akhirnya saya mainin, ada beberapa orang yang rame kan itu foto-foto lah Begitu saya mainin, malam Om Don, itu jam setengah sepuluh Begitu saya mainin, bau harum keluar dari pocong itu Bau harum keluar, itu kalau pernah tahu bau harumnya air mawar yang biasanya dibuat nyiram kuburan Persis seperti itu Krimesan sendiri, selain pemujaan, memang ada, ini ya Ki ya, kalau saya bilang Bener-bener menunjukkan kegokipan, ya Ki Karena memang mereka ini, budayanya mereka ini dari para Templar, sejarahnya daripada para Templar Satria Templar yang perang salib itu dulu, nah seperti itu Jadi ritual-ritualnya mereka juga pastinya masih ada, ritual-ritual yang dibawa oleh mereka Contohnya kalau di Night Templar atau Satria Templar, itu namanya dulu Satria Meja Bundar, round table Itu memang ada, memang ada, dan mereka, makanya kalau dibilang orang-orang barat gak percaya gaib Gak percaya tahayul dan segala macam, bohong 100% 100% bohong, mereka percaya dan mereka, apa namanya, mereka mengikuti hal itu, mereka punya tradisi tentang hal itu Orang kita aja yang menutup mata, malah orang-orang kita ya, bilangnya, wah masa hari gini, apa namanya, orang sana udah bikin gini, gitu, gini, gitu Kita masih aja ngomongin, ngomongin tahayul, ibaratnya ngomongin tahayul Ritual-ritual yang harus mengorbankan nyawa ini Saya kok, kayak sepertinya masih-masih jadi tradisi sampai sekarang, ya mungkin Kalau sekarang, kalau ada ritual pesugihan, atau mungkin santet, berarti ritual yang dari dulu itu, yang termasuk yang di film pengamdi setan itu masih ada dong Ritual untuk mengorbankan nyawa manusia, ya? Iya Masih ada sebenarnya? Masih ada, ya Sebetulnya masih ada, bahkan sebenarnya ya, maaf ini kalau salah-salah ngomong, sebenarnya di ajaran Islam pun pernah ada, loh Di ajaran Islam ada? Biar nggak salah paham Iya, iya, betul Saat Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Kurban, ya Anaknya sendiri Anaknya sendiri Saya wujud kesetiaan Iya, itu yang disuruh dikorbankan anaknya sendiri, loh Nanti akhirnya dirubah menjadi domba Domba, betul Dirubah menjadi domba Ya, untuk di, apa namanya, tradisi-tradisi tertentu, bahkan kalau di, dulu ya, dulu ya, di salah satu wilayah di Jawa Tengah Ingkung, ayam ingkung gitu Itu dulunya manusia memang Oh, iya, 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 betul Yang dijerat sedemikian rupa lah, ibaratnya Kalau saya bilang iblis ya, kita bicara tentang iblis ya Mereka ini, kalau kita bersekutu dengan mereka ya, ibaratnya ya Jangankan dengan iblis yang sekelas itu, kita punya kodam yang ibaratnya, kelas-kelas biasa lah ibaratnya Itu aja, kalau orang lihat kita udah jadi manusia setengah dewa Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.